Halo teman-teman sahabat TioJB, selamat datang di channel Encyklopedia TioJB. Kali ini kita akan membahas tentang negara Bolivia. Apakah kalian pernah mendengar negara Bolivia sebelumnya? Negara Bolivia dikenal sebagai negara di atas awan, karena negara ini memiliki ibu kota tertinggi di dunia. Selain itu, Bolivia juga dikenal karena memiliki dataran garam terbesar di dunia. Selain dua fakta tersebut, ternyata masih banyak fakta lain tentang negara Bolivia ini. Mau tahu apa saja itu? Yuk ikuti terus video ini sampai selesai. Kembali lagi di channel TioJB, channel yang mungkin bisa menambah wawasan dan informasi yang mungkin belum kalian ketahui. Nama Bolivia berasal dari nama pejuang kemerdekaan Amerika atas penjajahan Spanyol, yaitu Simon Bolivar. Negara Bolivia memproklamirkan kemerdekaannya pada tanggal 6 Agustus 1825. Berikut tujuh fakta negara Bolivia. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe channel TioJB dan tekan tombol lonceng agar tidak ketinggalan info menarik lainnya dari TioJB. Profil negara Negara Bolivia bernama lengkap negara plurinasional Bolivia. Dengan kepala negara dan kepala pemerintah dipimpin oleh seorang presiden, dibantu oleh seorang wakil presiden. Ibu kota negara Bolivia bernama kota Lapas. Secara geografis, negara Bolivia terletak di penua Amerika Selatan dan berbatasan dengan negara Brazil di sebelah timur dan utara. Di sebelah selatan ada negara Argentina dan Paraguay, serta di sebelah barat dengan negara Peru dan Chile. Negara Bolivia letaknya terhimpit di antara 5 negara dan tidak memiliki laut. Total luas wilayah negara ini sebesar 1.098.581 km persegi, dengan jumlah penduduk 11.428.245 jiwa. Untuk agama, 70,1% penduduk beragama Katolik Roma, 17,3% Kristen Protestan, 1,9% Kristen lain, 10,1% tidak beragama, sisanya 0,6% memeluk agama yang lain. Untuk etnis, 68% penduduk di Bolivia merupakan etnis mestizo, yaitu campuran antara bangsa Spanyol dan suku Indian. 20% suku Indian, 5% etnis Eropa, sisanya etnis yang lain. Sementara itu, penghasilan negara Bolivia bertumpu pada produk gas alam, perak, seng, timah, emas, huinoa, dan kedelai. Lalu untuk mata uang, mata uang yang digunakan di sini bernama Boliviano. Kurs 1 Boliviano sama dengan 2.173 rupiah jika dikonversi ke mata uang kita rupiah. Ibu kota tertinggi di dunia Fakta unik Bolivia yang pertama adalah, ibu kotanya yang bernama kota Lapas merupakan ibu kota negara tertinggi di dunia. Dengan tinggi rata-rata mencapai 3.600 meter di atas permukaan laut. Dan dinobatkan sebagai ibu kota negara tertinggi di dunia. Yang menariknya lagi teman-teman, kota Lapas juga dijuluki sebagai kota kereta gantung. Dikarenakan jaringan kereta gantung di kota ini merupakan yang terbesar di dunia. Pastikan kalian menaiki kereta gantung di kota Lapas jika berlibur ke negara Bolivia. Sambil melihat keindahan kota Lapas yang syahdu. Memiliki danau tertinggi di dunia Danau tertinggi di dunia ini bernama Danau Titik Kaka Yang memiliki tinggi 3.821 meter dari permukaan laut. Selain tinggi, ternyata danau ini juga merupakan danau terbesar kedua di benua Amerika Selatan. Danau Titik Kaka ini memiliki luas 8.300 km persegi. Danau ini juga terletak di antara perbatasan antara negara Peru dan Bolivia. Selain pemandangannya yang indah, danau ini juga menghidupi masyarakat Bolivia dengan ikan dan airnya yang segar. Memiliki jalan raya paling berbahaya di dunia Kondisi alam negara Bolivia yang bergunung-gunung dengan lerengnya yang sangat curam Membuat infrastruktur jalan darat di sini sangat sulit berkembang. Banyak sekali teman-teman jalan-jalan di Bolivia yang jalannya berlubang. Bahkan ada juga jalan yang tidak beraspal. Ditambah lagi kelokan ekstrim membuat transportasi darat di negara ini sangat sulit berkembang. Salah satu jalan raya yang paling berbahaya di dunia juga ada di negara ini teman-teman. Nama jalan itu adalah North Yungas Road. Bahkan jalan ini dikenal sebagai jalan tengkora. Kenapa disebut jalan tengkora? Karena banyak sekali kecelakaan yang terjadi di jalan raya ini. Untuk lebih lengkapnya sudah pernah kita buatkan video sebelumnya 10 jalan raya paling berbahaya di dunia. Link video bisa kalian klik di pojok kanan atas ya teman-teman. Dataran garam terluas di dunia Dataran ini bernama Salar de Uyuni yang letaknya dekat dengan puncak pegunungan Andes. Gunungan Andes merupakan pegunungan yang memanjang melintasi negara Bolivia. Dataran ini pada zaman dahulu termasuk danau purba. Sekitar 40 ribu tahun yang lalu tempat ini masih berupa danau air asin namun semakin berlalunya zaman air di danau ini menyusut dan mengering menjadi seperti saat ini. Diperkirakan Dataran garam ini mengandung sekitar 10 miliar ton garam. Dan gini ramai dikunjungi berbagai turis asing jika mampir ke negara Bolivia. Memiliki cadangan litium terbesar di dunia Perlu kalian ketahui teman-teman bahwa negara Bolivia merupakan negara dengan tambang litium terbesar di dunia. Litium sendiri adalah batuan mineral yang dapat digunakan untuk pembuatan baterai kendaraan listrik. Selain itu Bolivia juga penghasil gas alam terbesar kedua di Amerika Selatan. Negara termiskin di Amerika Latin Negara Bolivia sampai hari ini masih terus berjuang untuk mengatasi masalah kemiskinan ini. Dan perekonomian negara ini juga mulai berangsur meningkat. Namun dari pendapatan PDB per kapita di negara Bolivia ini masih tergolong rendah. Hanya sekitar 3.431 dolar. Menempatkan negara Bolivia menjadi negara termiskin kedua di Amerika Latin setelah Venezuela. Lalu pertanyaannya kenapa Bolivia miskin? Hal tersebut dikarenakan karena tingginya angka korupsi di negara ini. Serta jeleknya infrastruktur jalan membuat distribusi barang menjadi sangat terganggu. Di samping itu masyarakat Bolivia juga masih banyak yang tinggal di pedesaan. Membuat kehidupan mereka menjadi lebih sulit lagi. Demikianlah 7 fakta unik negara Bolivia. Negara yang memiliki keindahan alam yang luar biasa indah. Namun masih berjuang untuk mengatasi masalah kemiskinan. Semoga dapat menambah ilmu pengetahuan bagi kita semua. Bagaimana menurut kalian? Seperti biasa jangan lupa untuk komentar di bawah. Dan ikuti terus video-video menarik lainnya dari DOJB. Terima kasih telah menonton channel DOJB. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe.